Allegri juga bilang di konferensi pers bahwa Vlahovic, kemudian Bremer, dan juga Di Maria Sudah sembuh, sudah bisa tersedia untuk pertandingan melawan Inter Tetapi yang bisa langsung jadi pemain inti sepertinya hanya Bremer saja Nah ini kuncinya teman-teman Artinya bisa-bisa nih di babak kedua Juventus akan menurunkan 3 penyerang luar biasa Kiesa, Vlahovic, dan Di Maria Aduh ngeri banget 3 pemain itu masuk di babak kedua ketika back-back kita, back-back Inter kelelahan Cerewetan cekin kita, Cerewetin apa aja Teman-teman saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Gokil, Sabtu kemarin gue gak bikin konten sama sekali, lagi capek banget Dan ini hari Minggu gue juga baru bikin konten jam 6.42 waktu Indonesia bagian Barat Semoga gak kesorean ya Karena dini hari nanti akan ada derby di Italia Untuk konten hari ini gue akan preview tipis-tipis nih untuk pertandingan nanti malam Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman Ini partai yang sangat amat penting bagi Juve dan Inter Keduanya harus menang karena Napoli dan Milan sama-sama menang dini hari tadi Napoli mengalahkan tuan rumah Atlanta dan Milan menang atas Siena Kalau Juve dan Inter sama-sama masih ingin Scudetto Mereka harus jaga jarak gak boleh semakin jauh Oleh karenanya gue yakin banget kedua tim akan sangat amat menghindari seri Apalagi kalah ini artinya mental bisa semakin down Jarak dengan pemuncak last man akan semakin jauh Menurut gue yang akan menentukan di derby di Italia Episode kali ini adalah second unit Pemain-pemain yang masuk dari Benz Karena Juve dan Inter sama-sama jadwalnya padat Sama-sama sangat kelelahan Oleh karenanya mental fokus dan stamina di menit-menit akhir akan sangat menentukan Itu juga bisa terlihat di pertandingan Milan tadi malam ya Mereka melawan tim se-level Siena aja Kemenangannya ditentukan di menit-menit terakhir oleh pemain yang masuk dari bangku cadangan Yaitu Tonali dan Giroud Umpannya Tonali dan penyelesaian luar biasa dari Giroud Nah kedua pemain ini pada dasarnya adalah pemain inti Tapi disimpan untuk masuk dari bangku cadangan dan akhirnya membuat perubahan Menurut gue di derby di Italia juga akan seperti ini Pemain yang masuk dari Benz akan sangat menentukan Oleh karenanya Inzaghi dan Allegri akan memikirkan starting eleven yang tepat Tidak perlu memasukkan semua munisi sejak awal Karena bisa-bisa pertandingan akan ditentukan di menit-menit akhir Nah ini prediksi line up ya teman-teman dari dua media Kita lihat coba salah satunya aja dari Gazeta Juventus biasanya formasi andalannya adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3 Kadang 4-4-2 juga Tetapi karena banyak yang cedera khususnya penyerang Allegri di beberapa pertandingan terakhir menggunakan satu penyerang aja Milik kemudian menggunakan second striker Miretti Jadi formasinya cenderung ke 3-5-1-1 Juventus di beberapa pertandingan terakhir menggunakan dua pemain Primavera sebagai andalan mereka Dan bermain sangat bagus yaitu Miretti dan Fagioli Ini akan sangat amat berbahaya juga nih buat Inter Di satu sisi kalau dilihat lini tengah Inter lebih superior Miki Tarian, Calano, Glu, dan Barela Karena Fagioli sama Miretti pasti kurang pengalaman Tetapi karena mereka kurang pengalaman, mereka masih muda Itu biasanya mainnya tanpa beban dan justru akan bisa sangat menyulitkan Khususnya melalui kecepatan mereka Dan gak boleh lupa Juventus kembali diperkuat pemain-pemain andalan mereka yang cedera Chiesa sudah sembuh bahkan kemarin main lawan Paris Saint-Germain Allegri juga bilang di konferensi pers bahwa Vlahovic Kemudian Bremer dan juga Di Maria sudah sembuh, sudah bisa tersedia untuk pertandingan melawan Inter Tetapi yang bisa langsung jadi pemain inti sepertinya hanya Bremer saja Nah ini kuncinya teman-teman Artinya bisa-bisa nih di babak kedua Juventus akan menurunkan tiga penyerang luar biasa Chiesa, Vlahovic, dan Di Maria Aduh ngeri banget tiga pemain itu masuk di babak kedua ketika back-back kita, back-back Inter kelelahan Untuk di lini belakang Juve juga punya kedalaman sekuat Bonucci, Gatti, dan Rugani siap masuk di babak kedua Tapi untuk lini tengah Juventus kedalamannya agak kurang nih Karena McKennie cedera, Pogba cedera Kemudian mereka sebetulnya punya wing-back bagus namanya E-Link Untuk gantiin kostik di sisi kiri dan cedera juga Sehingga menurut gue Untuk lini depan dan lini belakang Juventus akan tetap kuat selama 90 menit Bahkan lini depan akan lebih bagus lagi di babak kedua Sementara lini tengah agak timpang Sementara dari sisi Inter teman-teman Lukaku dan Danilo D'Ambrosio masih cedera, tidak akan main Sedangkan untuk Brozovic dari berita terakhir Sudah berlatih bersama grup Tapi mungkin tidak akan menjadi starter Karena dia sudah lama absen Rasanya agak sulit menggantungkan dia bermain 90 menit Untuk lini belakang nih agak kecolongan Inter Bastoni demam Gile, Bastoni gue lihat ya dari zamannya Konte Sering banget absen gara-gara demam Gue gak ngerti ini dia minum es terus apa gimana Sehingga untuk lini belakang Kemungkinan sebelah kirinya Acerbi tengahnya De Vrij Aduh ini bisa lemah banget nih kayak gini Lemah dalam sisi pertahanan dan lemah juga dalam sisi nyerang ya Karena Acerbi tidak sekuat Bastoni Tapi semoga Dini hari nanti Bastoni udah mulai agak fit ya Gak demam-demam banget Jadi bisa masuk di babak kedua Bisa menambah daya gedor Bisa menambah energi di lini pertahanan Tapi sejujurnya gue lebih berharap De Vrij sama Acerbi Tidak bermain bersamaan Lebih baik mereka saling menggantikan nanti di babak kedua Karena baik De Vrij maupun Acerbi ini Sama-sama gak bisa main 90 menit Acerbi udah tua De Vrij memang stamina-nya kurang Kalau main 90 menit Karena kalau mereka dimainin sejak awal bersamaan Berarti salah satunya tuh ya Main 90 menit Aduh bahaya banget Untuk lini tengah Kita akan masang squad terkuat saat ini Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barela, dan Dumfries Mungkin Brozo akan masuk di babak kedua Menggantikan Mkhitaryan atau Calhanoglu Berarti 5 pemain inter yang akan masuk di babak kedua Korea akan masuk gantiin salah satu antara Lautaro dan Zeko Brozovic akan gantiin salah satu Calhanoglu dan Mkhitaryan Gosen setelah gantiin di Marco Lalu selanjutnya Bastoni akan masuk di babak kedua Menggantikan Acerbi Itu dengan asumsi Bastoni jadi cadangan ya Tapi kalau yang jadi cadangan Acerbi atau De Vrij ya Mereka yang masuk Lalu yang kelima ini akan menunggu situasi ya Bisa Galliardini, bisa Aslani, bahkan bisa Darmian juga Kalau dilihat dari pemain yang akan masuk dari bangku cadangan Mungkin kualitasnya tidak mengerikan para pemain Juve Cuma lebih merata ya Lini belakang ada, lini tengah ada, lini depan ada Aduh semoga banget Inter menang Jangan sampai seri apalagi kalah Kita harus tetap membuntuti Milan dan Napoli Yang sangat amat disayangkan luka aku sih Ngapain, coba pakai cedera ya Padahal kita butuh banget rotasi di lini depan Lini depan kita musim ini Sejujurnya agak terbantu Zeko yang mengalami peningkatan Untuk lini depan musim ini Kita agak parah ya Dibandingkan musim lalu teman-teman Walaupun pilarnya sama Lautaro Zeko Tetapi musim lalu Korea sebagai cadangan Lebih bagus Korea yang musim lalu Dan kita punya Alexi Sanchez Yang jauh lebih bagus Dibandingkan luka aku yang sekarang Jadi lini depan kita sebetulnya musim ini Sangat tertati-tatih Tapi kita tertolong dengan lini tengah kita yang luar biasa Kalau dilihat dari jumlah gol Pencetak gol terbanyak kita saat ini Lautaro 6 gol Dan yang kedua adalah pemain tengah Barela 5 gol Lalu untuk asis Barela 4 Calhanoglu 3 Umpan kunci di Marco 25 Calhanoglu 22 Jadi lini tengah kita Bener-bener ngebantu banget Atas kekurangan di lini depan Sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman Jangan lupa kita cerewetin live bareng-bareng Silahkan tuliskan di kolom komentar Preview teman-teman Analisis teman-teman Kira-kira pertandingan nanti malam gimana Apakah teman-teman optimis? Gue jujur masih optimis sih Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya